Ya mungkin pada umumnya semua orang saat diapresiasi, kita merasa seneng lah ya gitu, karena apa yang kita kerjakan diapresiasi gitu. Dan pastinya jadi kayak makin semangat juga, dan tantangan lebih lagi buat aku untuk to do better, to do good, cari lagi film yang lebih keren, lebih bagus lagi, lebih menantang lagi gitu kalau buat aku. Hai, sahabat Nova, saya Wulan Guritno. Kali ini saya mau bercerita dan mengupas soal film terbaru aku, Jakarta First Everybody. Ya mungkin kalau nanti nonton filmnya nanti akan terlihat sisi vulnerable dan sisi manusia, funerablenya dari pingkan apa dan ternyata mau bagaimana dia keras dan strong-nya, hatinya dia juga lunak gitu ternyata. Nanti ada satu adegan di mana dia sama Dom akhirnya, soalnya kalau diceritain spoiler gitu, tapi ya then again, back again, sehitam-hitamnya manusia, sekeras-kerasnya manusia, se-egois-egoisnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, pasti ada sisi vulnerable ya, nggak mungkin nggak. Nggak sih, aku nggak ada referensi untuk toko pingkan, aku nge-build sendiri, menghidupkan pingkan sendiri dari skenario, obrolan sama sutradara, interaksi dengan lawan main, bedah skenario dan reading, dan observasi. Ya kalau buat aku sih, ya mungkin pada umumnya semua orang saat diapresiasi, kita merasa senang lah ya gitu, karena apa yang kita kerjakan diapresiasi gitu, dan pastinya jadi kayak makin semangat juga, dan tantangan lebih lagi buat aku untuk to do better, to do good, cari lagi film yang lebih keren, lebih bagus lagi, lebih menantang lagi gitu kalau buat aku. Karena ya, apa yang kita lakukan adalah kita kan pelakon ya, apa yang kita lakukan adalah kita perform gitu. Jadi ya, kita ingin perform lebih banyak, kita ingin perform lebih baik, lagi lebih baik-baik gitu, dapat apresiasi itu yang lebih-lebih lagi pingin gitu. Terima kasih sudah menonton!